hey what's up guys welcome back to another episode of adscavlog hari ini kita lagi di cubic bsd buat liat-liat mobil di automax jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja liat-liat mobil apa aja sih yang di dalam, yang gue lihat sih kemarin yang keren-keren yang pas loading-in tapi kita ga kasih liat semua kemarin pas loading-in nah sekarang gue pengen kasih liat semua mobil-mobil yang keren disana let's check it out oke ini gue bingung gue start dari mana dari situ ada mobil banyak disini juga ada kita mau dari sini dulu liat karena gue dulu liat kesana oke kita mau komen dikit soal mobil ini jadi mobil ini lumayan stand out disini karena warnanya lucu banget merah ekstrim sih gue liat sih dia white body kit yang pasti air suspension juga karena ngerci bagus disini fadgetnya ada yang ikut empe situnya kalo lake kayak xxr nih kalo ga salah ya tapi waduh sayang banget itu pura-pura takut overall it's a extreme build sih ini mobil ngerolling sama kita kemarin semalam yang gue liat disini dia pake daily use kayaknya ada ini soalnya gambarnya pecah-pecah tapi bagus karena mobilnya keren tapi dipake juga ini salut sih pokoknya NM3 nya ketuanya Empire nih bagus banget gue suka banget fitment nya sama pellet nya rapih banget liat deh bbslm pake nova kotak rapih banget suka sih permainan warnanya monotone clean dan lagi-lagi ini orang fake E200 nah jadi sebenernya mobil ini bukan E200 ini E63 tapi dia lowkey aja dia humble banget diganti kayak 200 dia pernah juga kemarin pake C63 diganti ke C80 kacau sini foto kayak begini ini ada Genio lucu banget bahan kotak terus pake caliper pun bagus banget gue suka kasih mobil Civic yang modific kayak gini-gini nah ini kalian tau lah ya punya siapa lah ya ini punya babang J Pro nih orangnya gak tau kemana sih kayaknya sih udah nyampe deh kamu memang ketemu karena aku baru nyampe juga kan kita kelilingin mobil ini aja dulu oke guys jadi dua mobil ini yang gue denger sih rumornya lady driven jadi punya cewek dua-duanya tapi modifnya gue suka banget ini jarang ini lengkap banget dua pintu pake sportster dalamnya gila sih dalamnya pake sportster modifnya gila sih mobilnya unik banget jujur gue suka banget ini C43 juga nah dua-duanya repnya di tempat alfa nih guys pesatu rep keren banget ini kayak gue bilang gue suka Cepal banget sih Civic kalau misalnya modifiknya begini, clean banget, simple, small lips carbon, hood carbon, rapih banget, Durbo guys by the way, ada intercooler nya, terus fitting depannya meaty banget Sampai kandek warfender, gendut banget gue suka sih, pakai hood pin juga, Recaro nya juga bagus, Jadi interiornya build nya rapih juga, gak kayak mau balap biasanya, tanda rapih banget masih bagus Dalur-dalurnya rapih semua, clean sih overall Nah ini throttle, klub mobil lama gue, paling lama gue disini guys, lu banyak rame, kalau gak salah ada 15 mobil an deh, 12 atau 15 mobil gitu Ini gue suka nih lumayan pakai ZT40 Mac Blue, rapih juga seperti ini Jadi ini yang punya si Enrico, dia semuanya full force carbon dari si Space Air, rapih banget, gue suka banget sih Gap deh, pattern nya, pattern nya bagus banget sih, gue suka, rapih gitu loh Menurut kalian, mending gue side skirt nya, port carbon atau carbon, kalian komen dulu aja Nah ini yang punya nih guys, saya kasih nih, kita cita-cita dikit dong, mobil nya gimana nih? Standaran Standaran, tapi intake nya ada 2 nih ya? Stage 2 Stage 2, terus? Yang goblink twin intake, coil ganti Suaranya enak banget sih twin intake sih Iya, lebih cast 2 2-2 ya? Sama oil cast tank Agenda satu rapih banget sih Thank you, sama intercooler nya 2 nih, kelihatan Twin intercooler juga? Iya, twin intercooler, forge Forge juga Gila, rapih banget Ini gue suka banget si Rocco R, yang rising blue tuh gue suka banget warnanya Dan dia ini, well build banget, gue suka fitment nya juga rapih Simple banget, blue on white Atau neovil nya juga, kotak nya pas, square nya pas Ini, mantul lah Gua kenal dia dari pake polo ya dulu ya? Pajero Pajero ke polo ke si Rocco R Well build sih, udah hebat mau divise sekarang nih Ini, yang main divise sama grid Otto Ini orang yang punya, cowokan Keren banget dinovanya Gue jujur gue pengen banget dinova kaya begini Buat delius gua Gila yang prolesan bang Lu semir pake apaan sih? Wawain sih lewe yang semirin Gila nih Basah banget sih Ini rapih banget Pake Advan RG Ceperapas juga Kincolong Rapas juga Bener-bener kayak mobil yang kerawat banget sih Udah dependenya mobilnya Paling HKS Legamax Terus truthbar pake under control Full Sama paling dustech Q4 Sama audio sih Paling kaya kecil-kecilan lah tem Cooler Ini Advan RG ring yang berapa? Ring 18 Ring 18 Bannya? Bannya 235-50 Speknya 9,5 rata Kayaknya 33 Ini rapih banget sih Jujur gue kalo misalnya gue punya Innova Pengen banget gue build kayak begini Jujur gue suka banget soalnya Kayak Boat delius enak Boat keboot enak Rapih juga katanya Terus ini gue udah pake call over sih Call over 10 Mantul Nih Gue pengen banget sih guys Pake mobil ini Bener-bener pengen banget Buat delius enak banget Bensin banding berapa? 19,5 lah Soalnya gue udah dustech kan Liat kan? Irit kan? Sebenernya kalo misalnya normal sih bisa 11, 12, 13 Tapi kencengnya ya Jauh dong? Jauh Dapet 205 HP Torsinya 500 Torsinya yang gila sih Torsinya yang malas enak banget Cuma katanya Innova ini sama Innova yang lama Lebih tunable yang lama ya? Iya Karena kalo misalnya yang lama itu Di dustech pun Pasti hasilnya jauh lebih kenceng Daripada yang ini Tapi ini komfort banget sih Komfort banget Gue jujur gue lebih suka ini sih Gak tau sih guys Ambil ini apa yang lama Bingu banget Ini juga ada go of MK6 Gue suka hoodnya sih Proper racing dual kill Keren banget Nah ini gue suka banget Peleknya pink Lucu banget Pinknya neon gitu Jadi sangar Tapi lucu Oke JTR Jorgi sekarang ganti warna Keren banget Ungu sih gue suka banget Rapih banget Pake TRI Juju Ultra Kan artinya karbon Hurtinya karbon Keren banget sih Yang punya lagi sibuk tuh Banyaknya interview Oke guys Sekarang kita lagi sama yang punya Dan tadi sibuk banget ya Semoga pada nanya Mobilnya keren Mobilnya keren kok Kita lihat dulu nih Kira-kira mobilnya tuh Isinya apa aja sih Kita lihat dulu nih Kok gak asal baru ganti warna kan ya Iya Gue baru ganti warna Midnight purple ya Midnight purple Nah ini apa nih? Cet? Stiker gue Pake stiker Tapi rapih banget tuh stikernya Oke Bagus sih stikernya Yang pasangnya sih Jagus Stiker merek apa? Merek Indozetek Gusan mobil gue Hehehe Ini bambang japan Gunting rambut ganteng banget ya Nih 2 GTR ketemu nih ya kan Nggak lah Nggak ada apa-apa Nyerah gue Katanya sih Katanya karan-karan yang ini nih Gaulah Indozetek Indozetek Merek baru sih Produknya US Dia di atas 3M sih Plusnya sih Lebih high gloss Defectnya juga dikit Gue kira ini cat tuh sebenernya Kayaknya cat ya Kayaknya cat rapi banget Iya rapi banget sih Yang pasangnya juga jago sih Ini stiker seharga cat lah ya Lebih mahal cat sih Pasti ya Tergantung cat mana Gue kira lebih mahal Tergantung catnya dimana gitu Tergantung Tergantung catnya dimana gitu Tergantung catnya dimana gitu Oke Terus ini carbon partnya apa aja nih Gue suka kagutnya sih Kagutnya bagus banget Gue pake Paris sih Paris Full Paris Kansai Kansai Jadi si Kansai itu Di mobil Race dia dia emang pake Capusinnya Paris juga Dia ngambil dari Paris Lips gue Kansai Extender lips juga Kansai Kanak Kansai Ini Gue udah white body depannya Pake fender Kansai juga Pantesan gue liat tuh kayak Gendut ya Gendut banget ya Gendut banget ya Gendut banget ya Nge-gym nih GTR nya Yoi Orang emang gak usah Gue shot dulu ini Iya Gue bangun mobil ini sih sebenernya lebih fokus di mesin ya Cuma Performance ya Ya performance gue Makanya gue juga pake white body nya Bukan yang kayak white body buat passion gitu loh Bener-bener down force nya dihitung semua ya Iya down force semua dihitung Karena gue pake built-in semua Kansai sih Gue liat yang bagus kayak rada dinamik Dan model yang gak terlalu canon ya Kansai Terus juga tangannya katan jauh sih Maksudnya kayak simple tapi Beda Maskel gitu ya Beda-beda banget sih Gue sih kayak gimana ya Kayak standar tapi kayak bukan standar Ngerti gak sih Iya Sekilas standar tapi pas di Atencion to detail nya beda gitu Beda-beda Dari jauh juga katanya kayak Ini mobil apa yang beda tapi gue gak tau gitu loh Gak keciri lah Rapi sih rapi banget Ini ya jadi ada amanin nih ya Iya X-Venternya disini Karena kan pake member standard ya mas Jadi kan dia vendernya nge-wide Oke vendernya lebih keluar Lebih keluarnya kalo gak salah 2,5 cm 2,5 cm Jadi velg dulu Tapi keliatan Kelihatan lebih Bukanya tuh lebih sangar Lebih sangar Terus siapa teh Keju Ultra ini ya? Ultra apa? Ring? 20 20 20 R88 Iya R88 Ini bannya gue suka banget jujur Iya Bannya sih Kalo hujan ribet gak sih? Gue gak pernah bawa mobil ini kalo hujan Soalnya gue udah rencana, eh gak jadi Rahasia, rahasia Masih rahasia guys Jadi gak Sampai gue cap losan Oke skip Yuk langsung Oh ini juga semua kansai ya? Iya kansai semuanya Terang karbon Terang juga? Ya bukan kansai Gue ini Taiwan gue sih kalo terang Oke Yang penting udah headernya udah ke Argon semua ya? Banyak Argon pangsa Oh ini tuh sepak Amuse? Amuse gue Jujur gue paling suka kenal pot jejak tuh Amuse Ya gue juga Dulu kan yang lama R35 gue Amuse juga Gue mau ganti yang lain Tetap kayaknya yang paling nanti hati-hati ya ini kenal potnya Terus kayaknya buat performance enak banget ya? Enteng banget nih lu ini? Enteng banget, enteng sekali Bener-bener lu, center pipe-nya lu bisa angkat satu jari gitu Wah gila sih, seru banget Jadi make power to power? Kurang lebih Standard kan 560 Gue udah ganti turbo, 780 something lah 780 something? 780 Kemarin gue ikut mobil jual aja udah jambak Ini kayak.. Boleh lain kali nanti kita cobain Boleh lah lain kali, sama-sama kita Kalo misalnya kalian pengen Kita mungkin bakal review lebih detail lagi mobilnya si Georgie Kalo nanti mungkin Katanya mau next pack ya? Nanti soon lah Kalo udah next pack kita nanti coba review Kita coba test kebut di tol lah ya Boleh, boleh, boleh Ternyata kemarin tuh aku sempet juga kebut pake S2000 sama Evo 9 di tol Ah S2000, iya Kita coba nanti GTR Boleh, boleh Ah malah itu kan kemarin udah juga Apa? Amaraka Oh iya Amaraka juga udah Dan Nismo Cuma kita coba lagi yang ini yang di tune Ini kan Nismo Ini yang di tune Tune by Georgie Wah, kalah Oke, thank you, thank you Ya, thank you ya Dad Ini padahal Ada Munchkin dateng Anjir Munchkin Munchkin Oh liat terus dia lagi modus tuh Nah ini ada DC5, Integra Gua suka banget Ini Honda kesukaan gua setelah RSX-nya S2000 Wokil banget Ini kayaknya exterior-nya full Jazz Racing nih guys Keren banget Kanat-kanatnya Jazz Racing Boot-nya Jazz Racing GTV-nya Jazz Racing Rapi banget Fitment-nya C28 juga Pakai Lepan Nova Duh Kanatnya tepannya Ada FD2R juga Ganteng banget ZE40 Bronze Happy Racing Wah, gampang sih guys Keren sih Gua suka banget Temu Honda-Honda sih sebenernya sih Ternyata masih banyak banget mobil yang belum gua liat sih guys Kelilingin bener-bener kelilingin cubic sih Wah, ini gym ini lucu nih guys Pake T37 Gemes banget sih Warnanya juga bagus Warnanya juga bagus Ini mobil buildnya jadain banget Jika gua suka banget Bener-bener suka banget Rapis banget Bener gua suka banget Jadain banget Platt-nya juga Ganteng banget Ada 30L juga Pake Ini apa nih? Style 005 kayaknya Rapi loh Rapi banget Interranya bagus banget Lucu dong Ini ada mobil panitianya si Vian Ganteng banget Gua suka ya Di sini Semuanya perfect Menurut gua Power vendernya rapi Mitifitmennya juga dapet Teleket juga lucu Carbon-carbon juga banyak Bagus Spoilernya juga bagus Kalian mau beli spoiler Bisa langsung cekan tangan Ini spoilernya Terima kasih Pada hari nyan Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati